Ngebagikan ilmu pengawruh kajal malian bisa dilakonan di mana wae? Kawas anu dilakonan ke komunitas da'i beskota Bandung anu ngalakonan dakwah dina beskota. Eta ketakte ditaratasku soleh muslim anung des 20 tahun dakwah di jero beskota. Imah Basajan anu pernah nadigang mesjid Cigondewah, kecamatan Bandung Kulon, kota Bandung, jadi tempat matuh soleh muslim, jengkulawargana, garwa katut barudak na'limaan. Soleh muslim nyeta panaratas da'i beskota. Eta kegiatan teges dilekenan ku dirina salila 20 tahun, nalika dirina masih jadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Sana jan ges jadi salah seorang guru di sakola Islam terpadu, kegiatan dakwah di jero beskota masih dilakonan ku dirina. Soleh ogeges mendahkan buku kelawan judul 30 ceramah singkat da'i beskota. Anu usina ngenaan pengajaran kehadian, serta tarekah sangkan manusia hirup bagja. Dakwah dina beskota mimitina dilakonan nalika dirina remen tumpak beskota, saban indit kuliah. Di jero bes, dirina nitenan padagang asongan, kitu dei anungamen, anu miharap keikhlasan panumpang. Tidinya dirina ngerasa kahudang pikir merekahadean kucara dakwah turtausia, tapi demi harap pulang tarima di panumpang. Di sana kita melihat fenomena-fenomena yang menggelitik lah. Di bis kota itu kan penumpang banyak, lalu yang masuk ke dalam bis itu banyak, ada pedang asongan, peminta-minta dan pengamen lah. Itu mereka menyuguhkan sesuai keinginannya, menawarkan dagangan, bernyanyi, bahkan meminta sumbangan. Nah saya lihat diamati, mereka berani, tidak malu. Nah penumpang itu kadang suka, kadang tidak ya, tidak memprotes. Mereka menerima, kalau suka ya memberi, kalau enggak ya diam. Nah disini saya mengamati kenapa tidak ada orang yang mengajak kebaikan di bis kota itu. Sebaliknya saya sebagai fakultas dakwah dulu, menciptakan tangan itu sendirilah. Mimitina dakwah di Jerobes, kota dilakonan saban poe, tapi kiwari soleh ngamang patgen waktu luang na poe sabtu jeng minggu, pikir dakwah di nabes. Kiwari soleh ges ngadegen komunitas da'i anu anggotana ayah opat puluh orang. Galibna soleh riung mung pulung jeng komunitas na di pangkalan bus elang. Samemeh naik bus, dirina nataharken alat dakwahnya eta pangeras suara portable. Ari lilana dakwah kaitung singget nya eta kira lima menit. Para penumpang ngabagiaken kalawan hadekana ayana da'i Jerobeste. Pangnak itu dirina bisa menang ilmu lianti kitu dakwah anu dilakonan kusoleh sabatur-batur, tementa pamulang kapanumpang. Tadi ada yang dakwah ya, merasa terganggu atau gimana dia? Oh tidak, ya merasa nyawa. Emang dia sering naik bus, betapa? Jarang sih, jarang. Tapi suka melihat. Ya, suka. Saya melihat dakwah ya, menurut ibu gimana dia? Berasa terganggu atau gimana dia? Ya, bagus. Ada apa? Inspirasi yang tuh. Dakwah itu jadi ada inspirasi. Ada dapat ilmu ya, ibu ya? Ya, ilmu. Bagus aja, jadi sambil naik bus bisa dapat ilmu. Terus menurutnya dakwahnya udah bisa cukup atau gimana nih? Cuma lima menit gitu. Cukup aja. Disagiringan etak komunitas daibus kota gesenampapang rojong tiperum damri selesai jina kucara ngabagikan seragam kapara daibus kota. Eta para anggota komunitas teki waris sumubar disajumling pangkalan bes damri tur merepang awaruh katut kehadian kapara panumpang bes kota. Yuwana Kurniawan, Bandung TV